Hai 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 balik lagi ditro di segmen kulineran hai bro kali ini gua mau review burger yang terkenalnya itu burger itu yang katanya rotinya itu super crispy garing ya lebih garing lah n yang si beefnya itu katanya homemade tebel jadi ikutin gua terus lu ikutin enggak ya jadi kita langsung aja meluncur ke lokasi jangan lupa di like komentar subscribe tonton videonya sampai habis hit bro hai bro wow ini look dari k-barger ini gua pesen burgernya yang petinya yang ayam and petinya yang beef kita mau coba yang mana dulu nih mana dulu gua sih yang ayam dulu deh yang ayam kita copot jadi dia sini di free handglob jadi kalian jangan takut tangan kalian kotor tapi dia juga nyediain garpu sama pisau oh my god oh my god oh my god oh my god bismillahirrahmanirrahim kita coba ini ayam dulu eat bro dia gede banget dia gede banget makan terus dia gede banget dia belum sedikit ayamnya karena soalnya gede banget lihat lagi yang gede banget makan udah gede makan gede makan makanya seperti itu bang jadi dia si roti nya ini garing banget susah kegedean roti isinya banyak banget tapi sih ini nggak asik ya kalau makan burger kayak gini ya ntar-ntar udah udah rotinya ini garing banget crispy terus si ayamnya itu si petinya itu dia ayamnya berasa ayamnya diolah terus dikasih bumbu-bumbu rahasia and tapi nggak nggak ngilangin si rasa ayamnya itu dia ayamnya tetap berasa yang kali ini kita pesen yang spesial ya bapak oh iya yang spesial jadi kita udah dapet satu cheddar cheese oh iya french fries nih dia mayo aja ini 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 dia dikasih saus rahasia dan ini si biji wijen ini gua suka banget kalau ngeliat biji wijen itu banyak kayak gini bikin apa sih selera makan itu nambah coba liat yang bawahnya aja bang bawahnya juga biji wijennya juga banyak enak banget enak banget sumpah kita mau cobain yang eh yang beef pake tangan atau pake garp si pake tangan anjir lah bang enak di liat panggung burger kok pake pisau sama gabi ga usah kotoran-kotoran aja bang gua udah cuci tangan juga kok tapi ini nyari-nyari ya buat dirumah gila gede banget sumpah segede apa bang gua foto setengah dulu dah ya sama ga bang sama waduh sausnya banyak banget jadi jadi yang gua bilang bumbu rahasia tadi dia ada ada gurih asin terus kayak ada rasa-rasa minyak wijen ya kayak apa sih ya kayak Chinese food Chinese food gitu cuman itu sih dari lidah gua aja ya yang ngerasain tentangnya ini pun juga disiram ya bang iya ada bumbu rahasia yang gua bilang tadi dia juga apa sih disiram diseramin kayak saus apa sih teriyaki ya ya mirip-mirip teriyaki tapi beda tapi beda rasanya ini bukan teriyaki gak ada rasa jahe sama sekali iya bener gak ada rasa jahe sama sekali kalau teriyaki kan dominan jahe kalau ini gak terus dia pun ini homemade semua yang ada di dalam diri homemade gila rotinya dia bikin sendiri katanya gak pakai pengawet terus tahan selama tiga hari doang katanya sayurannya juga segar banget ya bang sayurnya segar terus si daun seladanya ini apa sih hidroponik hidroponik langsung import jadi daerah tetangga lah iya bukan beda negara loh cuman beda kota doang sih tapi itu sih cukup bisa diapresiasi karena dia cuman beda kota doangnya segar banget iya liat 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 nih ini masuk dalam gua apa terus dia ini ya patinya ini tebel banget apa sih gak halus halus banget hmm gue suka jadi ada tekstur masih perlawanan si dagingnya itu gak seperti pati pati yang cuma cuma bisa ngandelin dihancurin luar dihancurin tambahin tepung Sepung Kalau ini Ini berat Masih pure daging Eat bro Harganya gimana bang Untuk harga ya Worth it banget Untuk yang spesial Yang beef Harganya 39.000 Yang ayam 39.000 juga Kalau gue salah Ntar cek aja di instagram mereka At Kbarger 89 Tapi gue sumpah Suka banget Sama si sausnya itu Si sausnya itu Dominan Tapi Nggak Ngehancurin semua Elemen-elemen Yang ada gitu Dia malah kayak bikin Menyatukan Suasana Iya menyatukan suasana Si burger Anggaplah Nggak lagi di kelas Semuanya berantem Dan si sausnya itu Ketua kelasnya Iya bener Dia yang ngajak Teman-teman Gabung Gabung semua Jadi satu Berkumpul kembali Di satu Mulut Dan langsung dimakan Makinnya ngejadi Gerong BP Dia mayunya bikin Terus Pas Asemnya pas Gitu ya kan Ya kayak punya orang Iya Asem banget Menurut gue Asem banget malah Ini sih gue suka Dan dia nggak terlalu berminyak Terus yang paling Gue expert banget Sama si Roti ini loh Dia Digoreng Tapi Di open juga Terus Kalau Sebelum di serve gitu Di hidangin Dia digoreng Piar Garingnya itu nambah Jadi kalian yang obesitas Terimohon jangan berlebihan Enggak Harus makan berlebihan Waduh Ini ngajarin yang salah ya Gue satu aja kayaknya nggak cukup Enak banget ya bang Enak dong Ini ya Yang unik Telur dadar pun Dia pakai bumbu rahasianya juga Betul-betul Bumbu rahasianya Bumbu rahasianya Itu nggak Masuk di pikiran gue Tapi Iya itu Elemennya itu Campur-campur Tapi Mencampurnya itu Bikin Satu hidangan itu Jadi lebih nikmat Lengkap Lebih Full of peace Dan dia itu Nggak Dan nggak Oper Nggak Oper banget Dia pas Kalau orang kan Punya saus rahasia Malah yang artinya Dominant saus rahasianya Iya Yang malah Ngerusak si Bapak-bapinya Atau Bunsnya itu Iya Bikin burgernya itu Jadi gimana ya Jadinya Kita makan saus Jadi Kalau ini Kali satu loh Satu hilang Itu kayak Berasa Perpisahan banget Beda Beda rasanya Kalau Satu aja Nggak ada Kalau kalian Nggak mau yang spesial Itu bisa Yang original Original itu Harganya Rp25.000 Dan kalau kalian Nambah cheese Itu Cuma tambah Rp5.000 Cedarnya itu Bukan cedar Sembarangan Tau Cedarnya bukan Cedar Sembarangan Dia kayaknya Import Maksudnya Import Nggak Import juga Sih Nggak Beli di Wilayah Sinilah Cedar yang Loren lah Bukan cedar Alal-alalas Yang cuman Bungkusnya Biasa Bukan Yang Premix Yang biasa Ya It bro Asik ya Anak banget Sumpah Terus Nih ya Gue kembali lagi Ngejelasin tentang Si rotinya ini lagi Entah kenapa Gue suka banget Ini mungkin Kita Kita Nunggu disitu aja Dia goreng rotinya duluan Setelah itu Dia Pensir Si Patty nya itu Terus kita disini Udah syuting sekitar setengah jam Tapi Tetep Garing Crispy dia Nggak hilang Garingnya itu Gue suka banget Mungkin Adonannya itu Pas banget Dia Bikin si Jadi crispy nya itu Ya ada rotinya pun Bikin sendiri Iya kan Sampai roti-roti lah Sampai Bersi aja Dia bikin sendiri Lebih banyak seratnya Dia masih garing Walaupun Itu udah Kena sausnya gitu ya bang Teksturnya masih garing Dan juga Dia bukan Dari jam 12 jam Sampai jam 9 malam Walaupun Itu masih ada Iya Kayaknya sih Kalau muntun Cepet Tak bisa nih Enak soalnya Ini cuman satu-satunya sih bang Yang kayak gini Yang pernah gue cobain sih Yang lain-lain Beefnya Patty nya itu tipis Lu beli sekali Gak bakal nyesel Sumpah Oh iya Dia jualan di jalan Gatot Subroto Itu tepat di halaman Patty Tegal Ortega Kalau kalian males keluar Keluar rumah Males Kalian bisa order lewat GoFood Dia available GoFood Available Gojek Oke Buat kalian yang udah nonton video kali ini Kalian harus mampir Dan nyobain Kayi burger Dan jangan lupa di follow instagram mereka Karena ini recommended banget Di Bandar Masin Kalian harus coba Harus coba Kalau gak coba Kalian bakal nyesel Sumpah Ini enak banget Semuanya serba homemade Roti bikinan sendiri Patty bikinan sendiri Terus mayonnaise bikinan sendiri Oke Thank you banget udah nonton video kali ini Buat kalian yang belum subscribe Ayo di subscribe Jangan lupa di like Di comment Di share ke semua temen-temen kalian And di subscribe See you next video Eat bro Ciao